Jenderal Pranoto, korban kelicikan dan kejamnya Soeharto di luar perikemanusiaan Dilansir dari musabab.com Jika keluarga besar mantan Presiden Soeharto harus minta maaf pada seseorang Maka maaf itu harus dimitakan kepada keluarga almarhum Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudera Jika ada orang yang begitu berjasa atas karir Soeharto Lalu kemudian dibalas dengan ditindas secara kejam oleh Soeharto setelah jadi Presiden Maka orang itu adalah Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudera Saat PKI melaksanakan pemberontakan pada malam 30 September 1962 Jakarta dilanda kekacauan TNI Angkatan Darat lumpuh Karena pimpinannya dihabisi oleh pasukan Cakra Birawa Untuk mengisi kekosongan pimpinan Komando Angkatan Darat Presiden Soeharto menunjuk Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudera Sebagai pelaksana pimpinan harian Angkatan Darat Pengganti sementara Jenderal Ahmad Yani Soeharto menolak usulan tiga jenderal lain Majen Soeharto dianggap keras kepala Majen Mursid suka berkelahi dan main gebuk Sementara Majen Basuki Rahmat tidak begitu sehat Pranoto yang saat itu menjabat asisten dua Menpangat bidang persumalia Dianggap bisa diterima kalangan yang bertikai Dia jenderal tanpa ambisi dan tak memiliki lawan Pranoto juga mantan panglima divisi di Ponegoro Jawa Tengah Yang diharapkan dapat mengendalikan anggota divisi Yang terlibat G30S Di saat bersamaan para perwira Adi telah berkumpul di markas Kostrat Di bawah pimpinan Jenderal Abdul Haris Nasution Setelah mendengar keputusan Soekarno tersebut Nasution menahan Majen Pranoto Memintanya untuk setia pada sumpah prajurit Angkatan Darat Nasution kemudian menunjuk Mayor Jenderal Soeharto Sebagai pimpinan harian Adi Mengabaikan keputusan Presiden Soekarno Demi kesatuan Adi Majen Pranoto menaati keputusan Nasution Dan bersikap loyal pada Soeharto Kesediaan dan kebaikannya ini Dibayar mahal di kemudian Air susu dibalas air tuba 1 Oktober 1965 Sejarah dua manusia sudah diputuskan Posisi Soeharto Makin kuat memimpin Angkatan Darat Sementara Pranoto tersingkirkan Tanggal 14 Oktober 1965 Soeharto diangkat sebagai kepala staf Angkatan Darat Pranoto kehilangan jabatannya Dan menjadi perwira tinggi non-job Nasib Jenderal tanpa ambisi dan tidak memiliki lawan itu Makin sengsara Karena terus ditindas oleh Soeharto Yang menganggapnya lawan terberat Tanggal 16 Februari 1966 Soeharto memberikan perintah penangkapan untuk Pranoto Soeharto menuding Pranoto terlibat G30S Bahkan Pranoto masuk salah satu gembong gerakan Partai Komunis Indonesia Pranoto mencoba menyanggah tudingan yang dialamarkan kepadanya Namun bercuma Tak ada keadilan atau pengadilan bagi tahanan politik Yang sudah dicapai KI 15 tahun Pranoto ditahan tanpa diadili Hak-haknya sebagai perwira tinggi dicabut sejak ditahan Tahun 1975 Pranoto tak lagi menerima sebesarpun dari pemerintah Tanggal 16 Februari 1981 Pranoto dibebaskan dari tahanan Dia berjalan kaki dari gerbang penjara Hingga ke rumah anak-anaknya di Kramacati, Jakarta Timur Yang pertama-tama menelpon setelah Pranoto bebas dari tahanan Adalah Jenderal Aharis Nasution Banyak yang mereka bicarakan Tapi satu hal disampaikan oleh Pranoto kepada Hendri Anaknya adalah permintaan maaf dari Nasution Yang kedua menelpon Jenderal Pranoto adalah Jenderal Sarwo Edi Wibowo Yang jika dirunut silsilahnya Masih keponakannya dari keluarga yang tinggal di Banyurib, Purworejo Kepada Pranoto Sarwo Edi menyapa dengan Om Jenderal Pranoto sendiri Akhirnya meninggal dunia pada 9 Juni 1992 Cap tahanan politik belum lepas Bahkan saat kematiannya Terima kasih telah menonton!